I give my voice a finger in my private jet, fly by Selamat siang Hari ini hari Sabtu, jumpa lagi bersama Mas Panda ya Semalam itu habis snow, jadi kalau kalian lihat nih jalanan agak putih-putih ya Karena snow itu ya, tadi malam Hari ini Mas Panda mau ngedrop sesuatu di kantor post ini Sekarang temperatur menunjukkan minus 15, dingin banget Tadi kita baru ke Costco, ada jila dingin banget tadi tuh Pas nurunin barang dari kart ke bagasi mobil Orang pada lagi bersihin, lupa, sidewalk Hari ini Mas Panda mau ada appointment massage Mas, ya massage-nya orang bule Ini baru pertama kalinya Mas Panda sama dia Jadi ya harus agak Gak tau bener-bener bagus, menurut gak tau Kita lihat aja nanti Kantor post tutup, jadi kita naruh ininya nih di Kalau disini kan London Drax, eh London, iya London Drax, Shopper Mart itu dia punya kantor post Jadi kita bisa kirim sesuatu disitu Ya mudah-mudahan tukang gurutnya enak ya, Bo Takutnya cuma dimak-mak doang Soalnya tukang gurut aku yang enak itu jauh Lokasinya malas aku Sekarang ini hari Sabtu ya Jadi udah berapa hari, dua hari Dua hari ini aku libur Jadi di rumah, keluar, di luar-luar itu pada Pakai sarun tangan Harusnya Mas Panda tadi pakai bawa sarun tangan ya Ya gitu lah, suka lupa Nah ini kantor postnya dekat sini guys Shopper Drug Mart Shopper Drug Mart Tuh, denger gak sih kesekan-kesekan ban ini Aduh-aduh parkirannya penolak disitu Itu bisa pakai buat Jangan cah-cah disini aja deh Parkirnya ya Itu suara gesekan ban Nah masalahnya kayak begitu suaranya ya guys Mas Panda turun dulu ya Ini tempatnya guys Di dalam situ ada kantor post Pasalnya mau balik yang ini Nah kantor postnya itu di pojok situ Nah ini tempatnya udah menyampe guys Seperti ini enggak perumahan disini guys Sorry suara aku agak serak-serak nih Gara-gara tadi abis dari Mana? Dari Costco Dingin banget Iy jemot Iyjimot Alright Sampai deh Nah baru kelar di guys Enak banget aduh suara gue langsung Nah sekarang kita mau Menuju ke Apa ya Kita jalan-jalan kali ini Kita lihat ini yuk University of Alberta Enak banget tadi punggungnya di Di urutnya Lama Aku bilang kan aku Masalahnya kayak di punggung gitu Nanti di urut lama It's very nice Nah sekarang kita mau menuju ke Mumpung deket sini Mendingan kita ke University of Alberta yuk Kita lihat kampus disini Mumpel belakang gue Langsung lempel aja Nah ini daerah White Ave Sebelah kiri ini di Di underground itu ada LRT di bawah jalan ini Yang menghubungkan University Alberta juga Tidak sih Kampus ini Lihat mana ya Kok pengen lihat daerah perumahan gitu Sambil melihat Bentuk-bentuk Disini darah rumah-rumah lama ya guys Bangunan rumahnya itu Tahun 70an Ada sih bangunan baru gitu ya Kalau rumah lama dibongkar Terus dibeli Itu kan I'm adjusting my The White Ox Pantasan dingin banget ternyata Ya gini guys Kalau winter Asap kenapot Mobil itu kelihatan banget ya Mungkin aku bisa belok kiri sini kali guys ya Kalau dari sana Aku bisa belok kiri Apa satu lagi ya Satu lagi aja Kayaknya bisa Di belok kiri Iya Satu lagi depan Ini kalau belok kanan ini Tempat Mas Panda dulu kerja Di salah satu Butik hotel Namanya Verscona Hotel Sebelah kanan Belok kanan Kirang lebih Kirang Ya 500 meter lah Dari Lampu merah ini Kalau sekarang kan malam minggu ya Malam minggu gini ya Orang banyak yang beraktifitas Mau keluar rumah lah Jalan-jalan Ini mobil baru dicuci kemarah Masih bubuh Eh gak apa-apa lah Emang mobil itu wajib lah dicuci Sebelah sekali Minimal ya Supaya Apa garam-garam yang nempel Di bawahnya itu lepas Universiti Alberta ini termasuk Salah satu Masuk ranking ya Dalam 100 universitas Di dunia Student Indonesia itu ada beberapa Banyak juga Ada permikanya Persatuan mahasiswanya Dulu ketuanya cewek Lupa kok namanya Uh Kertek tuh Gitu leher Mas Panda Abis diurut Tengok banget Kita lewat sebentar aja Lewat kompak Universiti Alberta ini Ini letaknya dia Di tengah kota gitu Universitas Campusnya Jadi gak kayak Misalnya Universitas Indonesia Kan di luar kota nih Enggak Ini udah lama ya Usia universitasnya nih Lampu merah depan sana Aku mungkin bisa masuk kiri Kita lewat Sekeliling aja guys ya Kalau aku bisa markir Nanti kita parkir Kalau enggak ya Karena dingin Mas Panda soalnya Gak pakai kos kaki Udah gak pakai kos kaki Udah gak pakai sarun tangan Oh udah Nah depan tuh Aku bisa belok kiri Di depan sana Universitas Alberta tuh Banyak internasional Itu kayak dari Seluruh negara ya India Chinese Ijau 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 Cuma aku pulang-pelang Gak bisa langsung Nah ini kita sudah masuk Daerah University of Alberta Ini depan kanan itu Nah gini Orang Student tuh Biasanya tuh Chinese Langsung main potong aja Dia harusnya nunggu Nah sebelah kanan ini Mas Panda Itu domitorinya nanti Di sebelah kanan Ini ya Aku liatin ya Nah seperti ini Sosona Campus Nah itu ada tulisan Pelangnya tuh University Alberta ya kan Kalau bisa lihat kan Nah itu tuh Belakangnya tuh Nah ini domitorinya tuh Sebelah kanan ini guys Domitori dari University Alberta Seperti ini nih Sebelah kiri ini Banyak apartemen-apartemen Yang disewa oleh Student-student Yang lagi ngampe sekolah Nah ini kompleks ini Sudah masuk kompleks University of Alberta Di sebelah kanan ini Aku bisa di sebelah kanan Kayaknya aku bisa di sebelah kanan Nah ini kita masuk ke Dormitori juga Ini masih dari Dormitorinya nih Nah ini Kompleks dormitorinya nih guys Nih karena tulisannya University International House Sebelah kanan ini nih Bangunan coklat ini Ini dormitorinya Nah sini banyak universitasnya Coba aku parkir ya Kampusnya tuh gede guys Ini baru Gak semuanya ya Ini nih Ini tempat Student International Akomodasinya ya Aku bilang ya Dormitorinya Tuh Ini udah Kompleksnya University of Alberta Kalau kampusnya nanti Sebelah kiri tuh Ada Kampus kedokterannya Tugada disini Nah ini Bangunan tuh Ada student-studannya Tuh Lagi pada jalan tuh International Student-nya Aku gak bisa lurus ya Berarti aku harus ke 4 way stop I cannot go straight Can I go to the left I don't know Dari Thank you Dianya gaya Ayo maju 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 Malum mas Aku kan gak pernah masuk kesini Saya bukan internasional Aku tuh mau ke belakang-belakang sana Loh ngeliat kampus-kampusnya Ini salah satu kampus-kampusnya Tapi ini bukan Ini kayak kampus lamanya ya Aku bisa Nembus gak ya Ada jalan tembus Aku gak tau nih Ada jalan tembus gak kesana Oh itu kali itu Mungkin aku bisa masuk Apa sih tulisannya Pedestrian Crossing Bisa lewat gak ya Pedestrian Pedestriannya kecil Nah ini aku Mau motong jalan Nah ini rumah sakit Kalau gak salah rumah Di atas ini kampus rumah sakit Atau I don't know Oh my god I cannot get out Oh 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 ini loading zone I cannot get out guys Harus puter balik Nyasar aku Nyasar aku re I cannot get in Ini loading zone guys Nah ini dalam kampusnya guys Ada Rutherford Library Apa kita Aku kalau mau jalan Soalnya aku gak bawa Apa jenengnya Sarung tangan Dingin masalahnya Nah ini bangunan lamanya tuh Dalamnya Ini aku salah jalan Kita gak bisa Lewatin Soalnya aku gak mau turun guys Dingin ya Nah ini kampusnya Itu depan sana itu Dormitorinya Dormitori-dormitori Ini parkir Ini baru Sebagiannya ya Bukan seluruhnya nih Kita baru Lewat-lewat sini aja Motong Motong jalan Mas Bandar Lagi coba cari jalan So I cannot get to the other side How to get in Oh mungkin harus Lurus kali ya Lurus Terus nanti ke sana Mungkin bisa ada jalan Tembus ya Ya Seperti ini nih keadaannya Ini banyak kan International Student Di sini nih Di sebelah kanan kiri nih Demitori tuh 4-way stop Nah ini domitorinya nih guys Di sebelah kiri nih tuh Tuh International Student Itu lagi bersih-bersihin Hai Berondong-berondong manja ya Lagi bersihin mobil Cakep Coba ya Kita bisa ke kiri Soalnya aku mau ngasih tau Ada salah satu situ yang bagus Ini rumah-rumah penduduk Sebelah sini Nah ini sebelah kiri tuh Ada sungai guys I think I can go left I believe Can I go to the left Sebelah kanan ini sungai Yang bangunan baru itu Itu gue gak tau bagian apanya nih Ini aku harusnya ngajak International Student Sini ya Untuk ke tour Cuman yang seperti ini Ini kita belakang-belakangnya doang guys Bukan bagian Bangunan utamanya Itu sebelah sana Sebelah dalam sana Oh ini Peter Lodge Hall Oh itu hall Oke Nah ini ya Mas Pandani mulai sini Tadi tuh kepotong Gak karena verboden So I cannot go to that side Nih Winter-winter juga Para orang sini Studentnya pada Pada Apa Naik sepeda ya Ini sepi karena hari Sabtu ya guys Dan kan kampus Lagi tutup ya Nah ini sebelah kiri Ini aku mau ngeliat Ini ada kampusnya Di sebelah kiri sini Kampusnya tuh Lumayan ya Kancellors Nah ini kancellors building Aku gak tau cara jalan ke sana ya Taunya aku dari kereta Naik ke atas itu Nanti langsung ke Kayak bangunan lama itu Bagus deh See I cannot get in Ah this is a part of the university The main entrance juga nih Ini salah satu main entrance So I don't know if I can Let me get video here Ini cukup besar kompleknya nih Ini orang sebagai pada Jalan kaki Yeah Why people look at me Am I in the wrong direction No There is a way here Nah ini bangunan lamanya Ini Salah satu bangunan lamanya Yang coklat-coklat Itu sebelah kiri I cannot get in there Tandri kamar kapan nih Bisa bilang ke sana Itu bangunan lamanya Bisa bilang ke sana Itu bangunannya udah 100 tahun lebih nih Ini termasuk panjang ya Kampusnya nih Itu belakang aku gak ada mobil loh guys Fatality Nah itu dia tuh Universitas dalamnya Ya kurang lebih seperti itu guys Kita mampir ke Ini bagian luarnya ya Belum Itu ada faculty club Faculty clubnya tuh Kurang lebih seperti ini Itu bangunan tinggi Bangunan yang berlantainya tuh Di atas sana Di dalam sana guys Sekarang kembali ke jalan ini Mas Wanda udah mau pulang Ini salah satu Sisi Sisi Utara ya Kok gue bilang Oh no entry Oh kesananya No entry Gue kira Saya kan kiri dia Nah ini kita sudah menelusuri Tepian sungai Bengawan Solo Sungai Bengawan Solo Nah Enaknya kotak sini gini guys Naik turun-naik turun Ya kan Orang pada jalan kaki Hiking Olahraga Itu Sebelah kanan sungai Ini masih Sosude Eh Lihat-lihat Pampah Nah ini sebelah kanan ini Taman Itu tamannya ke Apa namanya dulu Waktu itu Ada di video aku tuh Yang pas acara Lebaran Nah ini sekarang kita lewatin Dari sini Nah ini ibu-ibu pada main toboggan tuh Permanaknya tuh Lovely Taman itu banyak pada main toboggan Nah tuh lihat tuh orang kalau jalan-jalan kan Mesim dingin ya gitu Ini kita harus menang pelan nih guys Ini kita lewatin jembatan Ini jembatannya baru diperbaruin Oh udah jadi Tuh Jadi sekarang dia punya buat track Buat Apa nih Orang jogging track Nah itu kan ada downtown Nah itu apartemen lama Mas Panda nih yang coklat ini tuh Coklat tuh Tengah itu Itu apartemen Mas Panda dulu Udah dijual Iya Kita mau bubur juga Terus kita Pindah ke downtown Lebih ke downtown Ini downtown juga Oke Tuh Aku denger ada suara ambulance Dimana kayak itu Itu sungai pada membeku semua guys Sungai-sungai itu Seperti itulah guys Sekurang lebihnya ya Ini sekarang kita mau menuju ke rumahnya Mas Pulang Ini sebelah kanan adalah lapangan Golf Jadi apartemen Mas Panda tuh Pemandangannya tuh ke River Valley Bagus banget Sayang dijual tuh Kalau gak ada masalah dengan sistem konstruksinya Mas Panda masih bertahan di situ ya Nah ini Ini walaupun musim dingin Orang banyak lari-lari ya guys Lari-lari tuh Ya semoga kalian suka ya Jalan-jalan kayak begini Ngiter-ngiterin Fonda Ini kan sesuatu yang beda dengan negara kita ya Salju Orang tetap beraktifitas Pada naik sepeda Jogging Tidak ada masalah bagi orang-orang disini Langitnya juga Nah ini sekarang Walaupun dingin gini Matahari lagi muncul Tapi kalau misalnya di daerah Vancouver Itu gak muncul Oh aku mungkin lebih baik parkir disini ya Aku mau ngesut Bisa kelihatan gak ya Aku bisa parkir disitu gak ya Sebentar Sudah lah Pulang ke rumah aja Sudah males Aku mau ngesut Ngesut Oh iya Aku harus Itu Sudah dulu ya guys Video kita kali ini Semoga bermanfaat Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax